Sudah disahkan Presiden selain PKH dan BPNT, 10 hari lagi 2 bahan sos tunai dicairkan merata, berikut daftar penerimanya. Nah sebetapa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita semak bersama-sama tentunya setelah intro berikut ini. Hai Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh, salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia. Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog, channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah. Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan bagi seluruh penerima bantuan sosial, baik itu PKH, BPNT, dan Bansos lainnya. Karena dalam kesempatan video kali ini kita akan membahas tentang sudah disahkan Presiden, selain PKH dan BPNT, 10 hari lagi 2 bahan sos tunai dicairkan merata, berikut daftar penerimanya. Nah sebetapa beritanya dan informasi selengkapnya, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip agar kalian tidak gagal paham dalam menyerap informasinya. Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya, bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel Nauravlog, mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share, dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog. Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya, amin amin, ya robbal ngalamin. Baik siapa sosial dimanapun anda berada, mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya. Jadi siapa sosial dimanapun anda berada, Alhamdulillah ya, sudah disahkan Presiden. Selain dari PKH dan juga BPNT, 10 hari lagi 2 bahan sos tunai dicairkan merata, berikut daftar penerimanya. Nah bantuan apa saja, atau bantuan tunai apa saja yang akan segera disalurkan 10 hari lagi, mari kita simak bersama-sama. Tentunya jangan di skip ya teman-teman. Baik siapa sosial dimanapun anda berada, sebelum kita membahas tentang 2 bahan sos tunai yang 10 hari lagi, yang akan disalurkan, kita akan bahas terlebih dahulu update penyaluran bantuan sosial PKH dan juga BPNT sahabat sosial. Nah teman-teman semuanya, pada hari ini, tanggal 20 September 2023 adalah batas akhir ya sahabat sosial penyaluran bantuan sosial PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap 4 ya sahabat sosial. Nah terakhir sudah diturunkan untuk SP2D susulan untuk termin yang ke-9 sahabat sosial, itu kemungkinan besar adalah termin terakhir dalam tahap ketiga untuk PKH ya sahabat sosial dimanapun anda berada. Nah kemudian sahabat sosial, kapan untuk penyaluran bantuan sosial PKH tahap ke-4 dan juga BPNT tahap yang ke-5 yang lewat kartu KKS. Jadi sahabat sosial sudah kita jelaskan di video yang sebelum-sebelumnya, bahwa bantuan sosial mulai pada tanggal 21 atau besok hari, hari Kamis ya teman-teman semuanya sudah proses verifikasi dan validasi tahap yang pertama hingga tanggal 30 September 2023 mendatang. Kemudian diikuti di minggu pertama di bulan Oktober 2023 untuk finalisasi verifikasi dan validasi. Nanti apabila sudah hampir 100% di minggu pertama bulan Oktober 2023 mendatang, kemungkinan besar di minggu kedua sudah memulai proses SP2D diturunkan di berbagai wilayah di Indonesia. Tentunya bertahap ya sahabat sosial antara minggu kedua atau minggu ketiga sudah mulai proses penyaluran bantuan sosial. PKH tahap yang keempat maupun proses penyaluran bantuan sosial BPNT tahap yang kelima. Sahabat sosial jadi bersabar terlebih dahulu bagi KPM PKH dan BPNT yang sudah tersalurkan di PKH tahap ketiga dan juga BPNT tahap yang keempatnya ya. Sahabat sosial sebentar lagi nih teman-teman semuanya tinggal nunggu proses verifikasi dan validasi. Namun kabar buruknya teman-teman semuanya banyak sekali KPM PKH BPNT yang ternyata mohon maaf tidak bisa cair lagi di tahap keempat ya. Karena apa? Karena ternyata dalam keluarganya banyak sekali termasuk pekerja yang mempunyai gaji di atas UMK atau UMP atau UMR dan juga terdaftar di BBCS Ketenaga Kerjaan. Karena memang aturan terbaru tersebut banyak sekali mengakibatkan bantuan sosial PKH-nya dicabut dan banyak sekali juga KPM yang terpaksa dikeluarkan dari kepesertaan PKH ya. Semoga yang dikeluarkan dari kepesertaan PKH ada rezeki lain teman-teman semuanya. Saya doakan lancar jaya memiliki pekerjaan yang layak, penghasilan yang besar ya. Semoga sejahtera ke depannya. Amin, amin, nyeroban, ngalamin. Baik, sahabat sosial, kita ke informasi intinya ada dua bantuan sosial tunai yang 10 hari lagi akan segera disalurkan merata berikut daftar penerimanya. Nah, bantuan apa saja? Baik, langsung saja untuk bantuan sosial yang pertama atau bantuan sosial tunai yang pertama adalah bantuan sosial BLT Dana Desa, sahabat sosial atau BLT Miskin Estrim. Bantuan BLT Dana Desa untuk tahap yang keempat untuk alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember 10 hari akan segera disalurkan di berbagai wilayah di Indonesia, teman-teman. Nah, penerimanya adalah bagi yang sudah dimusawarahkan desa oleh desa masing-masing tentunya, teman-teman semuanya. Nah, penerima atau sasaran penerimanya adalah bagi yang memiliki penghasilan 11.000 per hari atau kita kisarkan sekitar 300.000 rupiah per bulan, itu adalah masuk kategori salon penerima bantuan sosial BLT Dana Desa dan syaratnya adalah tidak menerima bantuan sosial lain yaitu PKH, BPNT, namun bisa mendaftar untuk bantuan sosial lain yaitu program Kartu Prakerja ya, sahabat sosial. Nah, nanti teman-teman semuanya, di bulan Oktober 2023 untuk tahap yang terakhir atau tahap yang keempat akan mendapatkan bantuan sosial. Biasanya ada yang langsung 900.000 rupiah ya, sahabat sosial tergantung dari anggaran APBD masing-masing wilayah, teman-teman. Jika anggarannya sudah keluar, maka biasanya langsung 900.000 rupiah untuk tiga, yaitu alokasi bulan Oktober, November, dan juga Desember 2023. Namun, ada juga yang anggarannya belum full ya, atau belum tersalurkan merata, maka biasanya 300.000 rupiah per bulan. Nanti di bulan Oktober 300.000 rupiah, di bulan November 300.000 rupiah, dan juga di bulan Desember 300.000 rupiah. Sama saja ya, teman-teman semuanya. Yang penting bantuan sosialnya tersalurkan kepada keluarga penerima manfaat BLT Dana Desa ya, teman-teman. Dan nanti, teman-teman semuanya, di bulan Oktober, di awal, nanti terpantau, akan dimulai di wilayah Jawa Timur, Jawa Barat, kemudian Kalimantan, Sulawesi Selatan, dan juga Lampung ya, sahabat sosial untuk yang akan tersalurkan BLT Dana Desa ya, sahabat sosial. Dan sudah disahkan Presiden tentunya untuk segera menyelurkan bantuan BLT Dana Desa kepada masyarakat yang tergolong miskin ekstrim agar bisa sedikit membantu ekonomi dalam keluarganya, teman-teman semuanya. Alhamdulillah ya. Kemudian, kita ke informasi bantuan sosial yang kedua, yang 10 hari lagi juga akan tersalurkan adalah Bantuan Sosial Program Indonesia Pintar tahap yang ketiga. Tahap yang terakhir di tahun 2023, sahabat sosial. Bantuan sosial PIP tahap ketiga diagendakan, disalurkan mulai bulan Oktober 2023 hingga Desember 2023 mendatang. Jadi, 10 hari lagi tentunya di awal bulan Oktober 2023, BIP tahap yang ketiga mulai disalurkan untuk keluarga penerima manfaat yang memiliki anak sekolah. Nah, diantaranya adalah jenjang SD, SMP, dan juga SMA yang tentunya sudah verifikasi rekening. Dan juga, teman-teman semuanya sudah sebagai yang sudah masuk SK penerima dan juga nanti akan diproses dalam 10 hari adalah SK penyaluran, teman-teman semuanya. Nah, nanti di 10 hari ke depan akan ada notifikasi masuk Kartu Indonesia Pintar yang belum tersalurkan di tahun 2023 ya, sahabat sosial. Jadi, cek secara berkala untuk aplikasi pip.kembu.co.id ya, sahabat sosial nanti akan ada notifikasi bahwa Bantuan Sosial PIP tahap yang ketiga sudah masuk saldonya. Nah, nanti apabila teman-teman semuanya memiliki jenjang SD akan menempatkan Rp450.000. Apabila jenjang SMP akan menempatkan Rp750.000. Dan juga terakhir adalah jenjang SMA dan juga SMK akan mendapatkan Bantuan Sosial Rp1.000.000. Nah, itulah sahabat sosial dimanapun ada berada informasi terbaru terkait 2 bantuan tunai. 10 hari lagi akan segera tersalurkan di berbagai wilayah di Indonesia yang sudah masuk ke dalam daftar SK penerima, sahabat sosial. Terima kasih sudah menonton videonya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum Wr. Wb.